Intro Investor asing seringkali dilibatkan dalam konflik kasus properti di Bali Selain mediasi, kasus properti berakhir civil law atau perdata di pengadilan Untuk itu, terus digencarkan sosialisasi tentang aturan regulasi kepemilikan properti bagi investor asing sehingga kasus properti di Bali bisa ditekan seminimal mungkin Meski sudah dipermudah regulasi untuk kepemilikan properti Namun banyak terjadi konflik properti yang melibatkan investor warga negara asing WNA di Bali Ironisnya, investasi Bali yang telah ditanam bertahun-tahun kemudian terjadi sejumlah problematika properti hingga berakhir di meja hijau untuk memenuhi persidangan di pengadilan Sebelum WNA berinvestasi di Bali, wajib terlebih dahulu melakukan legal consultants atau konsultasi hukum terkait legalitas kelengkapan dokumen kepemilikan properti Setelah itu, barulah investor asing melakukan per case property, the order lead atau perintah pembelian jenis-jenis properti dengan diperkuat legalitas kelengkapan dokumen Sebetulnya sekarang sudah dipermudah untuk kepemilikan Tetapi banyak sekali terjadi sekarang ini Terutama di Bali ketika mereka sudah mempunyai kepemilikan atau sewa atau menggunakan perusahaannya atau PMA-nya untuk memiliki investment seperti properti atau tanah Biasanya karena tidak dilakukan secara benar, dokumennya juga jadinya berantakan Tak hanya itu, WNA dapat membeli properti di Bali sesuai regulasi, syarat, dan ketentuan aturan yang berlaku seperti harus menetap di Bali dengan memiliki paspor, visa, atau izin tinggal kitas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta harus diperpanjang setiap dua tahun Selain itu, juga harus dipatuhi batas waktu penggunaan hak pakai bagi rumah tinggal berlaku selama 30 tahun yang bisa diperpanjang hingga 20 tahun Setelah periode perpanjangan, hak pakai dapat diperbahuri lagi untuk 30 tahun ke depan Apalagi juga diatur harga minimal hunian rumah yang bisa dibeli WNA Namun, pembelian tanah oleh WNA bersifat terbatas yang hanya dimungkinkan melalui kepemilikan hak guna usaha atau HGU atau perjanjian sewa Meski demikian, hal fundamental berinvestasi di Bali seharusnya diperkuat terlebih dahulu legalitas kelengkapan dokumen properti Jika terjadi konflik properti diselesaikan melalui mediasi namun bisa berakhir civil law atau kasus perdata di pengadilan Jadi, yang diharapkan sebetulnya legal consultation dulu Lalu itu, dengan adanya konsultasi sama ahlinya Nah, baru kita bisa lakukan purchase the property or the land Kalau nggak kayak gitu, pasti beratakan Ada-ada aja Dan itu sekarang lagi banyak banget terjadi di Bali Untuk itu, terus digencarkan sosialisasi tentang aturan dan regulasi kepemilikan properti bagi WNA sehingga kasus properti di Bali bisa ditekan seminimal mungkin Dari Denpasar Bali, tim JBMTV melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!